Jalan-jalan ke wisata batu raksasa yang ada di Pendung Hai assalamualaikum Kebetulan hari ini hari minggu jadi kami mau jalan-jalan Jalan-jalannya gak terlalu jauh Deket aja Kami mau jalan ke batu gedang atau batu raksasa Kalau menurut aku Soalnya batunya super duper besar banget Oke untuk menuju batu raksasanya Ini kami mau jalan di Belui Tinggi aja Gak jalan pasar semurup Karena sebelum kesana kami mampir dulu ke gauh semurup Atau air panas semurup Oke lanjut nah ini kami udah sampe di simpang 3 Karena kami mau mampir dulu ke air panas Jadi kami lurus aja gak belok Berhubung aku udah berbulan-bulan gak liat tuh gauh lulu Kayak gimana sekarang Jadi aku mau kesitu dulu Mau liat-liat itu ada perkembangan atau enggak Oke untuk menuju ke gauh lulu Ini kami lewat sebelah hotel Kalau udah sampe sini baru belok kiri lagi Nah ini dia penampakannya gauh lulu Kalau menurut aku ya kayak gitu-gitu aja ya Gak ada yang berubah Tapi kalau untuk orang yang jualan Itu lebih banyak yang disini daripada yang di air panas yang satunya Mungkin karena air panas yang satunya lagi renovasi Jadi yang jualan itu cuman sedikit Nah kalian yang lagi dirantau rindu banget sama gauh ini nih Liat nih penampakannya Masih tetep sama kayak yang dulu Gak ada yang berubah Nah ini dia gauh lulu Aku gak tau ya nama lainnya apa Yang aku tau gauh lulu Mungkin disebut gauh lulu itu karena banyak lumpurnya daripada airnya Tuh liat kan banyak banget lumpurnya Beda banget sama air panas yang satunya Itu banyak banget airnya gak ada lumpur Oke disini kami udah selesai liat-liat Ini gak ada yang berubah Kalau menurut aku ya Nah sekarang kami mau menuju ke batu raksasanya lagi Batu raksasa ini tepatnya berada di pendung Kalau masalah lewatnya Lewat sini juga bisa Lewat pasar semurup juga bisa Bisa semua Untuk menuju batu raksasanya Disini kami mau lewat di kota mudik Terus kalau udah sampe di desa balai Ini namanya desa balai Ketemu simpang kayak gini Lurus aja gak usah belok Untuk yang disebelah kiri ini Ada masjid Nah nanti kita ketemu sama jembatan Nah ini dia jembatannya Lurus aja gak usah belok Nah ini kita udah sampe di desa kota 2 lama Nanti juga kita akan melewati SMP Nah ini dia SMPnya Ini namanya SMP 24 Kerinci Oke ini kami udah sampe di simpang pendung Nah ini kami belok kiri Ini kalau gak salah namanya pendung tengah Bener gak sih? Jujur aku udah lama banget gak kesini Mungkin adalah setahunan Dulu waktu kami masih kecil-kecil Itu kami sering banget mandi disini Ini seger banget Airnya tuh jernih banget Oke ini kami udah sampe di batu raksasanya Ini super duper besar banget Kalau dulu itu gak ada tangganya Untuk naik ke atas batu Nah sekarang udah ada Jadi gampang untuk naik Nah ini dia tangganya Untuk menuju ke atas batu Sekarang aku mau jalan ke atas Ini dia penampakan alam Dari atas batunya Ini super duper bagus banget Banyak banget batu-batu Tuh liat tuh Kok bisa-bisanya orang nanam padi disini? Padahal batu-batunya banyak loh Mungkin sawahnya disini Orang gak pake mesin Tapi orang cangkul sendiri Soalnya kalo pake mesin Gak mungkin banget ya Batu-batunya tuh besar-besar banget tuh Banyak banget Udah kayak apa gitu Oke lanjut Nah ini selain batu gedang Atau batu besar Batu raksasa Kalo aku ngomongnya Disini juga ada air terjunnya Untuk menuju ke air terjunnya Kalian masuk aja kesana tuh Oke lanjut Nah ini dia penampakan batu besarnya Dari bawah Super duper besar banget ya Oke kami udah puas banget Liat batu besarnya Sekarang kami mau pulang Ini dia penampakan batu besarnya Dari sebelah sini Bagus kan? Oke udah puas banget Jalan-jalan hari ini Ya sudah Sampai disini dulu video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya